Tiongkok itu sengaja mau melibas Islam Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Putut Ea, Kepala Suku Mojo dan ini adalah momentum yang paling saya sukai karena di depan saya ada sahabat saya ini sahabat lama yang sudah sangat terkenal Novi Basuki Assalamualaikum Waalaikumsalam mas, terima kasih banyak mas ada tulisan bahasa Arab disitu jadi itu tulisannya aja yang Arab ya tapi bahasanya Cina bahasanya bahasa Mandarin bahasa Mandarin ya, bahasa Mandarin tapi hurufnya buruk Arab, kayak kita itu pegon ya ini memang bahasa Arab mas memang bahasa Arab tapi artinya adalah kedai teh oh gitu saya salah, karena saya gak bisa bahasa Arab dan gak bisa bahasa Cina hanya sedikit bisa pegon kalau Novi ini polyglot ukurannya karena dia bisa 6 bahasa paling tidak saya bisa bahasa Madura mas bahasa kampung halaman saya kamu bisa bahasa Madura bisa bahasa Jawa bisa bahasa Indonesia ya kan bisa bahasa Inggris bisa bahasa Arab dan pasti berbahasa Cina dikit-dikit-dikit aja sekedar latar belakang teman-teman Novi Basuki ini adalah seorang santri yang kuliah selama 10 tahun lebih di Cina termutakhir adalah kamu seorang master ya S1, S2 di Cina ya S3 nya saya gak mau tanya tapi kalau informasinya positif boleh dikabarin informasi positif cuma setelah menikah ini macam-macam kegiatan jadinya terbengkalai segala hal karena gini ya Novi ya saya itu ada beberapa hal yang saya agak tidak harus berhati-hati bertanya pada orang yang pertama itu bertanya soal apakah sudah punya anak atau belum kalau sudah berkeluarga ya karena itu pertanyaan yang jika tidak tepat akan menyakiti orang yang kedua itu kalau ada teman lagi ngambil S3 itu sangat sensitif itu sangat sensitif saya sangat paham itu dan karena itu kalau ada teman yang sudah S3 itu saya gak pernah bertanya sudah lulus atau belum sudah dokter dokternya sudah selesai iya, iya betul, betul, betul makanya tadi Novi bahkan walaupun kita dekat ya kalau ada kabar teman-teman yang positif silahkan dikabarkan positifnya saya sudah punya anak jadi itu bebas saya kan datang di kampung waktu istri mengandung ya betul, betul waktu itu masih mengandung Mas Futut ke lantai 8 di Sumber Malang di desa saya jadi desanya Novi ini kampung halamannya teman-teman itu mirip banget sama kampung saya jadi dari kota kabupaten jauh ya cuma kalau di tempatmu itu kan naik ya novi ya kalau di tempatku gak gak naik betul hutan jati kalau di tempat dia ini udaranya dingin dan daerah situ bondo selatan istilahnya itu ya ya situ bondo bagian selatan bagian selatan di paling barat iya di paling barat jadi masuknya teman-teman kalau tahu Jawa Timur teman-teman harus pergi ke Besuki dulu betul salah satu kota tua di Jawa Timur ya Probolinggo Keraksaan Paiton betul Besuki ya kalau gak salah turutannya gitu ya betul mas Besuki ke selatan nah di daerah selatan Besuki itu ada dataran tinggi kalau ke Timur lagi itu juga ada dataran tinggi lagi betul yang penghasil kopi kopi juga cengkeh juga tembako juga betul daerahnya novi ini juga penghasil kalau saya kopi kopi dan tembako tembako terus ya pengon padi sengon bahkan sekarang porang porang masih laku orang tanam ya sekalipun karena harganya turun ya terbengkalai juga porang itu agak membahayakan ngomongin itu sepertinya membahayakan cuma saya bilang ke orang tua saya yang juga tanam porang saya bilang yang gak lah ke belakang pasti laku cuma ke belakangnya kapan gak tau juga maksudnya biar gak kecil hati kan maksudnya keluar dana begitu banyak ternyata porangnya jublo begini kan repot iya di teman-teman saya juga banyak yang disini seporang iya balik ke kampungnya Novi terakhir saya ke sana datang memang sengaja dan Novi ini agak licik dalam tanda kutip dia jemput saya di Besuki deket ini mas bener ternyata jauh karena mas Putut waktu itu datangnya sore hari sekitar jam 4 ya mas baru sampai di Besuki saya bilang deket aja kalau bilang jauh kan mas Putut langsung ke barat karena masih banyak acara di Malang dan Surabaya jadi saya culi aja tapi saya senang saya senang karena disitu kebetulan Novi lagi belajar berbisnis tembakau ada berbagai jenis tembako dan ada tembako yang saya baru tahu saya ini kan peneliti tembako ya Novi ya jadi cukup tahu lah banyak tembako tapi saya baru tahu ada jenis di tempat yang enak sekali namanya tanah kursi taman kursi namanya saja itu nama beneran atau apa taman kursi memang nama beneran cuma saya gak tahu kenapa disebut taman kursi itu nama sorry nama kampung nama kampung nama desa itu di selatan rumah saya sekitar berjarak kalau naik sepeda itu mungkin sekitar 15 menit naik sepeda darah gini-gini memang naik motor kali naik motor ekstrem sekali maka di daerah saya motor itu kan mobil motor itu mobil oh iya iya bukannya motor mobil itu motor motor itu mobil di daerah saya kalau sepeda motor itu dipanggil sepeda saja kalau sepeda ontel itu pancat sepeda pancat jadi kalau naik sepeda motor dari desa saya itu ke taman kursi sekitar 15 menit karena itu jaraknya memang nanjak sekali dan tembakaunya ya luar biasa enak dan luar biasa mahal sekalipun sekarang karena curah hujan begitu tinggi banyak yang gagal termasuk orang tua saya oh iya gagalnya juga ini kemarin basah kayak gini ini memang cobaan berat buat para petani tembako dan bukan hanya petani tembako hampir semua komoditas betul terutama ya termasuk kopi cengkeh betul karena hujannya mundur terus pas mau nanem masih curah hujan tinggi betul begitu udah mulai panen gak bisa menjemur kalau betul betul kayak di daerah saya di rajang ternyata pagi harinya mendung terus sampai sore hari mendung ya sudah gak bisa berat itu kalau sudah kayak gitu tapi kamu masih jualan tembako masih masih jualan ya cobalah bisnis kecil-kecilan kan mas sebagai seorang intelektual terkemuka gitu ya lulusan Tiongkok fasih berbahasa macem-macem lah gak malu jualan oh gak saya pikir kan justru kalau tidak jualan ekonomi tidak terpenuhi itu yang malu menurut saya saya masih berpegang teguh pada apa yang dibilang Teng Xiaoping Teng Xiaoping dibilang sifu sifu bahwa menjadi kaya adalah mulia sekalipun saya gak kaya tapi paling tidak saya coba merintis usaha yang dari sana juga syukur usahanya akan juga bisa menyentuh kelapisan bawah saya bisa bertemu dengan petani saya bisa bercengkrama dengan mereka sehingga bisa tahu apa yang dirasakan oleh mereka kalau hanya hidup di Menara Gading saya hanya berkumpul dengan orang intelektual saya yakin saya tidak akan tahu apa yang dirasakan oleh petani misalnya harga pupuk mahal sekarang curah hujan tinggi tembakaunya gak menghasilkan bahkan ada PMK untuk peternak sapi daerahmu juga kena kena parah mas kalau Pro Bolinggo banyak Pro Bolinggo Situ Bondo itu termasuk parah termasuk di kampungmu juga di kampung halaman saya juga begitu parah sekali tapi kan begini Novi ya kamu kan SD SMP atau remaja di kampung halaman ya tapi kemudian SMA di Pondopesantren dimana kamu disitu belajar bahasa Cina lalu dikirim dapat beasiswa ya kalau gak salah ke Cina ya artinya relatif kemudian 10 tahun lebih di Cina bahkan merintis karir sebagai seorang political science lah termasuk ahli sastra Cina juga apapun lah ya yang berbau Cina sekarang merang nanyanya Novi deh terus balik ke kampung walaupun saya gak tahu untuk selamanya atau untuk sementara ya gak kagok kalau hitung-hitungan matematis memang ya ngapain balik kampung dengan pedoman tadi bahwa jadi kaya mulia memang basisnya mestinya ke barat kalau situ Bondo kan kalau yang berkaitan dengan Tiongkok dengan Tionghoa kayaknya gak begitu diterima di masyarakat kecuali kalau kita berbasis agama kamu yang terbahasa Arab juga tapi kan lebih lama di Tiongkok ketimbang di pesantren dia pesantrennya Nurul Jadid teman-teman salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur betul di Python Probolego cuma saya kan di pesantren hanya 3 tahun terus di Tiongkok kan dari 2010 sampai 2020 10 tahun jadi basis keasengannya justru lebih kental dibandingkan dengan basis ke pesantrenannya ya tadi kalau dihitung secara matematis ya lebih baik saya ke daerah barat Surabaya ke Jakarta sekalipun ya saya juga adalah rejeki di dua tempat ini tapi karena saya anak tunggal dan pesantren itu mengajarkan untuk Birul Walidain dan juga kebudayaan Tiongkok mengajarkan untuk Xiaosun untuk taat kepada orang tua jadi sudah mix ya saya mesti berada di daerah yang dekat dengan orang tua saya sehingga kalau misalnya saya tentu berdoa orang tua saya panjang umur sehat terus tapi khawatirnya kalau misalnya sakit atau kenapa kalau saya berada di daerah yang cukup dekat dengan orang tua saya bisa satu hari atau dalam hitungan jam sudah bisa menemani mereka beda kalau misalnya saya di Tiongkok ya memang sekarang dengan kecanggihan teknologi kita bisa video call atau dengan kecanggihan lain sebagainya transportasi mungkin hitungan lima jam sudah sampai ke Jakarta tapi kan prosesnya itu panjang sekali beda kalau misalnya saya tetap di Jawa Timur misalnya itu pertimbangan saya kenapa saya tetap di desa dan saya pikir saya tidak kagok-kagok amat dengan kehidupan di desa saya tentu memang harus perlu menyesuaikan lagi udah anak tunggal ya kan kemudian ke pesantren lalu kuliah lama di luar negeri dengan seluruh fasilitas yang dimiliki gitu ya oke Nov kita ngobrolin mulai masuk ke hal yang kamu sangat kuasai waduh ini yang takut saya ya kita mulai dari hal yang ringan-ringan saja berapa orang Indonesia sekarang yang kuliah di China saya nyebutnya enaknya China atau Tiongkok yang benar yang politically correct politically correct memang Tiongkok karena mantan presiden kita SBY sebelum lengser dia bikin suatu keputusan presiden ke pres tahun 2013 atau 2014 yang mengganti istilah China China itu menjadi Tiongkok dan Tionghoa Tiongkok dan Tionghoa orangnya Tionghoa orangnya Tionghoa yang bangsa yang disini kalau yang orang Tionghoa ya kita nyebutnya orang Tionghoa gak bisa disebut orang Tionghoa juga kan jadi repot cuma karena kita sudah terbiasa menggunakan istilah China kayaknya untuk mengubah itu sulit sekali mas untuk membiasakan kita pakai Tiongkok maupun Tionghoa sulit sekali tapi kalau menurut orang-orang Tionghoa yang ada disini dan orang Tiongkok disana istilah China itu konotasinya negatif karena ada ya dulu orang Jepang katanya memanggil mereka sebagai orang China China itu dianggap merendahkan sekali bagi mereka disana pun konotasinya negatif disana pun konotasinya negatif nah disini karena ada latar belakang Orde Baru dulu dimana ya orang Tionghoa dan segala yang berkaitan dengan Tiongkok dan Tionghoa memang diberangus habis termasuk sekolah Tionghoa koran-koran berbahasa Mandarin bahkan untuk Imlek pun kan mereka tidak boleh jadi ada trauma masa lalu cuma yang jadi masalah sekarang membiasakan ini yang sulit yang repot kan apakah orang dengan menggunakan China itu sengaja menghina mereka atau tidak seperti Mas Putut tadi bilang China saya yakin tidak ada niat untuk menghina sudah terbiasa itu yang repot Mas oke ya jadi kita mulai membiasakan ya walaupun itu tidak mudah menyebutan yang tepat sebetulnya adalah Tiongkok Tiongkok untuk negara orang orang keturunan keturunan Tiongkok yang ada di Indonesia sebetulnya adalah Tionghoa betul terima kasih balik lagi ke pertanyaan tadi ada berapa orang Indonesia kira-kira yang sedang belajar di Tiongkok kalau yang terdata itu 14.000 mas yang terdata banyak sekali tapi yang tidak terdata mungkin juga bisa menambah angka yang 14.000 ini mungkin menjadi 16.000 atau 17.000 oke karena kan teman-teman ketika ada pendataan dari KBRI kadang males atau kadang kelupa gak nulis datanya itu bisa ya bisa bisa jadi kayak saya terus terang saya masih belum nulis aku mikir kamu pengurus penting di sana organisasi mahasiswa enggak enggak saya kan akar rumput saja mas kalau gitu ya jadi mungkin lebih dari 14.000 sangat mungkin lebih dari 14.000 dan biasanya kira-kira nih per tahun kalau seandainya tidak ada pandemi ya berapa orang yang belajar di Tiongkok orang Indonesia mahasiswa Indonesia untuk pesantren saja seperti Nurul Jadid itu tiap tahun kirim sekitar belasan orang mas 10 sampai 15 itu untuk pesantren saja belum lagi yang dari kelompok-kelompok Tionghoa organisasi-organisasi Tionghoa yang mereka menyasar sekolah-sekolah lain misalnya ada salah satu lembaga Tionghoa di Surabaya yang juga aktif sekali memberikan beasiswa kepada sekolah-sekolah di pesantren atau sekolah-sekolah Islam dan juga ada lembaganya Pak Adalan Iskan itu juga aktif sekali sampai ke pelosok-pelosok Kalimantan ke Papua itu mungkin tiap tahunnya kita mengirim ratusan ratusan dan ini belum termasuk beasiswa yang diberikan oleh kedutaan besar Tionghoa di Jakarta itu lumayan kuotanya tiap tahunnya kalau zaman saya 2013 itu hanya belasan 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 orang belasan kuota saja yang dikirimkan tiap tahunnya yang lewat dari kedutaan besar Tionghoa di Jakarta terus itu seiring tahun semakin bertambah kuotanya bahkan saya dengar sampai ratusan ya tapi saya tidak tahu yang terserap berapa apakah mungkin yang terserap hanya 20 atau 50 saya tidak tahu tapi yang saya dengar itu tiap tahun mereka punya kuota ratusan seratus lah paling tidak dan ini belum juga beasiswa yang disalurkan lewat PBNU misalnya beasiswa yang disalurkan lewat lembaga-lembaga keagamaan lainnya atau apapun kelompok itu banyak sekali setiap tahunnya bisa jadi ratusan yang dikirim ke sana artinya setiap tahun juga kira-kira ada ratusan orang juga lulusan dari sekolah di Tionghoa betul setiap tahunnya ada ratusan yang kuliah di Tionghoa bahkan untuk Nurul Jadid sendiri kalau dari sejak zaman saya 2010 sampai 2020 ini sudah totalnya itu 200 lebih mas pesantri yang dari Nurul Jadid belum dari pesantren-pesantren lainnya yang dikirim ke sana banyak nah di top of mind kebanyakan orang awam di Indonesia Tionghoa itu identik dengan komunisme dan ateisme walaupun bagi yang belajar filsafat itu dua hal yang berbeda kan ateisme itu kan masuk ke ranah filsafat ketuhanan lawannya teisme ya kan kalau komunisme kan ada di ranah filsafat ekonomi lawannya kan kapitalisme kira-kira begitu lah tapi kan orang sudah cenderung membawarkan dua hal ini menjadi satu bisa gak orang kemudian bukan bisa gak wajar gak kalau wajar lah kalau saya pikir banyaknya orang Indonesia yang belajar di Tiongkok dianggap pulang-pulang membawa misi Tiongkok untuk mengomuniskan mengomuniskan Indonesia gimana tuh yang pasti yang pasti ketika mereka mendapatkan beasiswa baik itu dari pemerintah Tiongkok karena beasiswa kan macam-macam ada yang dari beasiswa dari pemerintah langsung ada yang beasiswa dari Hanpan namanya beasiswa yang diperuntukkan untuk belajar bahasa Mandarin saja dan beasiswa yang disalurkan lewat organisasi-organisasi keagamaan maupun organisasi Tionghoa yang ada di Indonesia itu tidak pernah ada prasarat kamu baru akan dapat beasiswa ke Tiongkok kalau kamu setelah pulangnya nanti memberitakan hal-hal positif tentang Tiongkok itu yang pasti itu gak perlu digituin kan ya namanya orang udah dikasih duit kan secara otomatis kan bisa aja ini saya mencoba memakai argumen awam ya enggak belum tentu Yai Syed Aki lulusan Arab Saudi enggak kok malah jadi Islam mudrat kok Islam nusantara belum tentu belum tentu justru teman-teman saya yang alumni Tiongkok bahkan sedikit sekali yang mau berbicara masalah komunisme di Tiongkok sedikit sekali dan sedikit sekali yang menulis masalah itu di media nah cuma karena kebetulan saya ambil di jurusan politik internasional dan spesifiknya di politik China kontemporer ya sudah karena itu saja yang saya pahami ya sudah saya menuliskan itu dan karena memang saya merasa bahwa pemberitaan soal Tiongkok di Indonesia itu seperti yang mas Putut tadi bilang seringkali campur aduk dan tidak komprehensif ya belum lah belum komprehensif karena ya banyak faktor ya mas ya mungkin faktor historis juga kan ya dari dulu saya melihat bahwa setiap masa di Indonesia itu selalu ada momen anti-Chinanya saya sebut China dulu karena biar gak rempong gitu loh ya betul China ini bahkan sampai sekarang iya menyangkut China sebagai negara dan China sebagai bangsa kita ingat dulu tahun ketika Indonesia masih digajah oleh VOC kita ingat 1740 ada GGR Pecinan betul kemudian zamannya Orde Lama Bung Karno itu ada PP10 tahun 50-an yang Trump di penjara gara-gara itu yang itu juga terus kemudian masuk menjelang masuknya Orde Baru ada G30S 1965 terus menjelang reformasi ada kerusuhan 98 reformasi pun masih ada lagi anti-Chinanya yaitu ketika terjadi gerakan besar-besaran di salah satu lapangan yang sangat luas di Jakarta yang dimotori oleh kelompok tertentu selalu ada momen anti-Chinanya dan yang kedua menurut saya juga faktor ideologis kita di Indonesia itu kan ideologi kita Pancasila dimana sila pertama adalah ketuhanan yang maksa sementara Tiongkok kita tahu ya Mas Wudut tadi bilang secara hitam putih itu masih menganut komunisme sekalipun mereka menyebut sosialisme berkarakteristik China dimana komunisme itu kan diinspirasi dari pemikiran karmaks yang bilang salah satunya klausulnya adalah bahwa agama adalah candu bagi masyarakat sehingga antara Tiongkok atau antara Tionghoa dengan Indonesia itu acap kita pandang selalu berada dalam hubungan diametral gak kan pernah ketemu bagaikan minyak dan air padahal sebenarnya kalau kita mau merunut lagi dari awal sampai akhir terutama setelah tahun 78 itu kan Tiongkok sudah terjadi perubahan besar-besaran disana tapi sayangnya menurut saya sampai saat ini seperti Mas Putut bilang kita masih sering mencampur adukan dan masih menggunakan kacamata orde baru abad ke-19 untuk melihat Tiongkok di abad 21 jamannya si Jinping saya pikir kurang nyambung kayaknya kacamatanya perlu diperbarui tapi bagaimana dengan fenomena mutakhir bahwa memang Tiongkok termasuk salah satu negara yang sangat agresif untuk mencengkeramkan hegemoninya di banyak negara di dunia kalau hegemony secara mencaplok wilayah misalnya saya masih belum melihat terus terang cekali Taiwan Taiwan kan memang merupakan bagian dari mereka itu lain soal lain soal Tibet Tibet lain soal lain soal lagi itu memang wilayah jadi ya ini kalau kayak gitu lain soal lain soal karena memang secara historis Taiwan itu adalah bagian integral dari China kayak kita dengan Papua kayak kita dengan Papua tentu China disini apakah China yang nasionalis kubintang ataupun China yang republik rakyat Tiongkok yang sekarang yang sejak 1949 dikuasai oleh Partai Komunis itu memang dari dulu Taiwan maupun Tibet dan termasuk ya mungkin nanti lagi bahas soal Xinjiang itu memang bagian integral dari mereka lain soal nah ini kalau berbicara mengenai pencaplokan wilayah milik negara lain saya masih belum melihat Tiongkok seperti itu oke kalau sekarang kan penguasaan tidak harus melulu lewat penguasaan teritorial penguasaan ekonomi ini yang diomongin orang betul tiba-tiba ada kereta China banyak tiba-tiba ada tambang dan kemudian para pekerja dari Tiongkok berdatangan di Indonesia dan udah katanya udah berkembang dia udah siap untuk mencaplok Indonesia secara fisik gitu walaupun itu jelas sangat tidak mungkin karena saya kira itu bodoh sekali tapi bodoh asumsi itu apa ya punya punya landasan argumennya itu aku pikir gak terlalu salah orang berpikir seperti itu saya tidak menyebutkan salah tapi kurang masuk akal kurang masuk akal kurang masuk akal pertama coba kita lihat berapa sih jumlah TKA dari Tiongkok yang ke Indonesia berapa tuh menurut datang kan puluhan ribu saja mungkin gak sampai berjuta-juta seperti yang digembar-gemborkan selama ini kan dengan modal ratusan ribu pekerja dari Tiongkok apakah memungkinkan untuk mencaplok Indonesia dimana penduduknya sudah 200 ribu orang kalau ini teori konspirasinya kan bukan sekedar itu ya kalau termasuk orang-orang Tionghoa yang ada disini bahkan kok ngeri banget nih cara mikirnya masalahnya mas kalau yang muda-muda orang Tionghoa sekarang saya lihat kok kecenderungannya sudah ke NKRI bukan hanya orang muda lah orang tuanya orang tuanya pun begitu beda dengan ketika jamannya Bung Karno dulu karena memang itu masih perang dingin saling perbutan pengaruh antara kubu nasionalis dengan kubu komunis dan memang saat itu memang terbelah dua kan sehingga ada PP10 dan rentetan peristiwa di belakangnya setuju dan lagi sekarang ini mencari negara yang tidak mau kerjasama dengan Tionghoa itu kok kayaknya sulit sekali kenapa karena memang modalnya mereka itu luar biasa besar luar biasa besar dan untuk investasi dari Tionghoa maupun bantuan dari Tionghoa itu tidak selalu mensarakan hal-hal rigid seperti yang diberikan oleh negara-negara barat misalnya Amerika Amerika mensarakan misalnya sistem ekonomi suatu negara harus sistem ekonomi liberal pasar bebas kalau Tionghoa kan terserah kamu mau pakai sistem kapitalis mau pakai sistem komunis atau pakai sistem di negara konoha tidak ada masalah itu sudah urusannya mereka yang penting saya bisa berbisnis itu saja jadi di waktu yang sama kemudian ambil contoh Indonesia Indonesia juga lagi butuh banyak modal untuk membangun infrastruktur dan yang modalnya banyak itu Tionghoa dan Tionghoa tidak memberikan prasarat yang begitu ruwet untuk diterapkan di Indonesia jadi saya pikir apa salahnya menerima investasi dari Tionghoa cuma yang jadi masalah sekarang kan yang penting kita juga bisa memberikan koridor-koridor bagi Tionghoa mana yang tidak bisa dimasuki misalnya terkaitan dengan TKA misalnya ya sudah Anda boleh bawa TKA tapi hanya sekian persen sekian persennya yang lebih besar Anda harus bisa mengajari buruh yang ada di Indonesia untuk bisa juga maju seperti Anda seperti Tionghoa dulu jamannya Tionghoa belajar ke Jepang dan Siemens dari Jerman pun begitu mas silahkan Anda masuk ke sini bawa modalnya bawa teknologinya tapi dengan syarat Anda harus mengajari teknisi saya untuk bisa juga dan terbukti Tionghoa jadi seperti sekarang Nov kamu kan lama di sana dan kamu juga lama di Indonesia tahu persis kondisi masyarakat Indonesia sebetulnya apa sih bedanya tenaga kasar maaf ya buruh gitu ya buruh untuk tambang atau untuk apapun gitu bedanya antara orang Indonesia dengan orang Tionghoa kok mesti mereka didatangkan ke Indonesia karena kan itu bukan teknisinya atau yang yang apa ya yang mesti ya inginirnya atau apa kan enggak inilah pola pikir Tionghoa sebagai pebisnis gimana tuh makanya mengkaji Tionghoa itu menurut saya sekarang itu harus dikaji dari kacamata bisnis bahwa Tionghoa itu adalah pedagang oke tidak usah dikaji atau kalaupun mau dikaji jangan terlalu banyak mengkajinya dari segi politis kaji dari kacamata ekonomi kalau pedagang pebisnis itu kan orientasinya adalah profit cari untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya nah investor dari Tionghoa itu melihat pekerja kita itu tidak seproduktif dibandingkan dengan buruh yang ada di Tionghoa sana misalnya investasi di Tionghoa untuk membangun jalan tol misalnya targetnya adalah satu bulan selesai tapi pemikiran mereka kalau menggunakan buruh dari Indonesia yang mana kebiasaannya tidak sama dengan Tionghoa kalau Tionghoa jam 8 mulai jam 12 selesai ya sudah mereka akan terus giat untuk bekerja tanpa mereka sibuk untuk misalnya mau rokokan mau ngobrol kebiasaannya beda dan kalau misalnya menggunakan lebih banyak buruh dari Indonesia dengan kebiasaan yang demikian Indonesia bulan puasa sehari penuh harus puasa terus juga kebiasaan sehari hari kita mungkin jam 8 mulai ya sudah rokokan dulu bercengkerama minum teh atau minum kopi dulu jam 9 baru mulai terus kemudian begitu kerja masih ngobrol dan lain sebagainya terus eh sudah jam 12 mau sholat dulu mau makan kemudian rokok lagi jam 2 baru mulai eh jam 3 sudah asar kan waktunya akan tidak efisien bagi kacamata pebisnis kalau dengan seperti ini otomatis tenggat waktu yang 1 bulan akan terus molor mungkin sampai 2 bulan 3 bulan dan kalau molor ini kos akan bertambah dan kalau kos bertambah otomatis bagi mereka ini kan tidak tidak menguntungkan nah makanya mereka karena itu membawa buruh dari Tiongkok yang menurut saya sudah kayak robot aku pernah lihat sudah kayak robot kan mereka ya sudah begitu suruh mula jam 8 jam 12 ya mereka sudah sibuk itu aja dulu teman-teman saya sempat bekerja di salah satu pabrik perakitan HP di Tiongkok ketika liburan musim panas dan musim dingin ini maksudnya teman-teman teman-teman mahasiswa Indonesia oke nyoba disana wah mereka ngeluh gimana ceritanya ini dari jam 8 sampai jam 12 saya harus muterin mur nunduk terus gak boleh ngomong dengan orang yang di sekitar ini gimana ini robot gak punya hati tapi itulah Tiongkok itulah Tiongkok jadi produktifitasnya mungkin yang dilihat tapi tentu tentu ya mungkin kebudayaan kita berbeda dengan yang disana tidak bisa disamakan ya Indonesia kan kaya raya mas kita sembarang tebar biji-bijian di ini di halaman rupah karena akan tumbuh kalau di Tiongkok kan 4 musim belum tentu kita bisa tanam selama setahun penuh beda dengan Indonesia yang sudah kaya raya sehingga mungkin mungkin gak perlu terlalu seproduktif seperti Tiongkok tetap kita bisa makan kok Tiongkok ini kan sebetulnya 30 tahun yang lalu kan juga bukan negara yang maju-maju apa sih yang membuat mereka kemudian bisa seperti sekarang ini saya pikir adalah spirit mereka untuk mengubah nasib mereka ini menurut saya ya mungkin tertolong oleh karena mereka tidak terlalu percaya kepada hal-hal metafisik ya tentu gak terbatas pada agama mungkin hal-hal yang berkaitan dengan akhirat jadi mereka menganggap bahwa nasib ini hanya bisa diubah dengan kita kerja keras untuk kerja keras ya mereka pendidikannya benar-benar digenjot tidak main-main saya dulu waktu kuliah S1 sempat berkumpul dengan mahasiswa dari Tiongkok juga mas tiap hari itu perpus penuh terus dari pagi sampai tutup jam 10 malam itu penuh terus tapi pada suatu waktu mahasiswa dari Tiongkok ini dipindah ke kampus baru yang kampus lama hanya diperuntukkan untuk mahasiswa asing perpusnya akhirnya kosong mas dan penjaga perpusnya saya tanya ngapain kok gak ada yang jaga buat apa dijaga gak ada orang yang datang juga itu itu memang spirit untuk mengubah nasib itu yang cukup berbeda menurut saya dibandingkan orang Indonesia dengan orang Tiongkok karena mungkin saya teringat satu film yang sangat terkenal di Tiongkok dulu itu judulnya Renmin Dembinggi atas nama rakyat judulnya ini film politik mengenai penangkapan koruptor-koruptor di Tiongkok dan di episode pertama pembukaan itu ada video mengenai penangkapan koruptor di Tiongkok dia sampai mohon-mohon karena ditangkap anda kenapa korupsi kata aparatnya dia aja ingat betul aku udah takut miskin dia takut miskin orang-orang Tiongkok itu sekarang takut miskin karena dari sejak 49-78 mereka miskin sekali GDP-nya seperti yang Mas Putut tadi bilang itu mereka bahkan jauh dibandingkan dengan GDP perkapita masyarakat Indonesia saat itu miskin sekali tapi 78 Teng Xiaoping punya kebijakan yang disebut sebagai Kaike Kaifang reformasi dan keterbukaan mereka membuka kran seluas-luasnya bagi orang Tiongkok yang pada jamannya mau cetung tidak boleh kaya kata mau cetung buat apa kaya gak apa-apa miskin yang penting bareng-bareng kalau Teng Xiaoping diubah sosialisme itu bukan miskin sosialisme itu adalah kaya dan kayanya bareng-bareng itulah kenapa makanya sekarang kalau kita berbicara masalah komunisme di Tiongkok terutama kepada anak-anak mudanya gak laku mas gak laku buku-buku yang terkait dengan komunisme itu gak ada yang baca yang banyak yang baca itu justru adalah bagaimana supaya saya cepat kaya seperti Jack Ma yang punya Alibaba itu yang laku makanya saya ingat waktu saya ambil mata kuliah politik Tiongkok kontemporer diasuh oleh seorang profesor yang alumni Amerika di kelas itu alumni Amerika tapi orang Tiongkok mengajar mata kuliah politik Tiongkok kontemporer masuk di kelas pada mata kuliah pertama waktu itu cuma saya dan teman saya orang Laos yang mahasiswa asing Laos kan juga pakai sistem komunis sisanya itu adalah mahasiswa dari Tiongkok si dosen bertanya adakah diantara kalian yang pernah baca manifesto komunis kitab sucinya komunisme kita dikelaj kikikan gak ada yang baca gak ada yang baca padahal itu buku kan tipis banget itu buku tipis banget dan kitab sucinya kitab sucinya komunis kita gak ada yang baca Al-Quran sudah gitu gak laku gak laku yang laku itu tadi bagaimana supaya kita cepat kaya dan spirit untuk bisa cepat kaya spirit untuk takut miskin itulah yang mengubah Tiongkok bisa secepat sekarang tapi kenapa haluan politiknya tetap memakai komunisme saya pikir ya itu di atas kertas untuk mengikat supaya tidak terjadi perubahan yang begitu radikal di Tiongkok sebentar artinya itu memungkinkan ini kan berarti kamu mau ngomong kalau di atas kertas ini hanya ya legal-legalan aja lah legal formal aja deh secara legal formal memang ini hanya dipakai untuk legal formal dan pada zamannya Mao Zedong beralih ke Teng Xiaofing makanya kemudian diberikan kata sifat yang dibilang sebagai sosialisme berkarakteristik China kita mau cari sistem komunisme cari sistem sosialis yang seperti China sekarang kan gak ada dulu China belajar kepada Soviet untuk menerapkan sistem sosialisme atau sistem komunisme dan mereka mengkopi secara rigid harus sama dengan sistem yang diterapkan oleh Soviet dan ternyata justru membawa kemelaratan kemiskinan yang luar biasa besar pada zaman yang mau setung sehingga banyak orang mati kelaparan yang mati tidak wajar sekalipun sampai sekarang angkanya masih terus dirahasiakan tapi itu salah satu kematian tidak wajar paling besar di dunia zamannya Mao Zedong dan kemudian setelah Mao Zedong wafat 76 ada rentang waktu yang disebut mengganyang geng 4 dimana salah satu dari geng 4 ini adalah mendiang istrinya Mao Zedong namanya Jiang Xing Jiang Xing ini dia bersikukuh untuk terus menerapkan sosialisme seperti zamannya Mao Zedong yang mana Mao Zedong belajar sepenuhnya copy paste dari Soviet tapi kemudian 78 dia diganyang kemudian Teng Xiaoping naik bahwa Teng Xiaoping ini menyadari bahwa kalau kita meniru sepenuhnya sistem dari negara manapun entah itu nanti kapitalisme yang ditiru dari Amerika maupun sosialisme yang ditiru dari Soviet wah ini justru menciptakan kemelarawatan kalau diteruskan bukan nanti kita makin kiamat makanya kemudian dirobahlah saya bilang sistemnya sistem oplosan oplosan antara kapitalis dan sosialis bisa gak dibilang bahwa itu Tiongkok itu kapitalisme berbaju komunisme bisa makanya kemudian sosialisme berkarakteristik China juga bisa diubah menurut saya kapitalisme berkarakteristik China nah ini ada konsekuensinya soalnya kapitalisme bagaimanapun salah satu kelemahannya adalah menciptakan disparitas yang jauh antara orang kaya dan orang yang miskin apakah itu juga yang terjadi memang itu yang terjadi dan itu didasari oleh disadari juga oleh Teng Xiaoping dulu Teng Xiaoping ketika dia menerapkan reformasi dan keterbukaan 78 dia sudah bilang biarkan sebagian orang yang ngomong engkau paham gak apa-apa sekalipun saya ngomong ini sebarangan aja Mas Putut gak tahu itu lah enaknya loh tapi aku bisa itu lah enaknya dia mikir aku gak bisa mas Mas Putut dulu mau kesinjang tapi ini belakangan yang kita baca jangan salah sudah hampir kecina jangan salah hampir terasengkan udah bisa udah udah bisa selesai hotel sudah beres aduh tersenang oleh pandemi covid itu Teng Xiaoping dulu bilang biarkan sebagian orang kaya duluan jadi memang dia menyadari bahwa dengan menerapkan kapitalis yang sudah dioplos dengan sistem sosialis dan sudah dioplos dengan kebudayaan anti-ongkoklasik itu memang akan menciptakan disparitas antara yang kaya dan miskin ya itu trickle down effect betul yang itu juga tidak terjadi pernah dicoba di Indonesia dengan Pak Harto betul makanya seandainya saya ambil ekonomi internasional saya sih punya keinginan untuk memperbandingkan antara sistem ekonomi Indonesia yang diterapkan pada zamannya Pak Harto dengan sistem ekonomi Tiongkok yang diterapkan sejak 78 karena terus terang mirip-mirip mirip-mirip nah sebagian kaya duluan tidak masalah kata Teng Xiaoping tapi dengan syarat nanti yang kaya duluan juga harus membawa yang lainnya yang tertinggal itu untuk sama-sama kaya dan itu sekarang yang dijalankan oleh si Jinting jadi ekonomi lokomotif ekonomi lokomotif diharap lokomotifnya dinyalain taruh depan diharapkan akan menggeret gerbung-gerbung yang banyak betul betul kata lain dari trickle down effect kan maksudnya betul betul kalau kita kan gara-gara nilas titik rusak susu sebelana tapi itu terjadi gak di yang laksana terjadi terjadi memang terjadi disparitas atau terjadi penggeretan terjadi disparitas awalnya antara Tiongkok bagian timur secara wilayah dengan Tiongkok bagian barat memang sangat jauh misalnya seperti daerah yang dihuni oleh mayoritas muslim seperti Sijang kemudian Ningsyah Kansu memang dibandingkan dengan Tiongkok bagian timur seperti Shanghai atau Beijing atau Guangzhou atau Nanjing dan lain sebagainya itu memang jauh jauh sekali memang yang di barat itu sedikit tertinggal dibandingkan dengan yang timur makanya pada zamannya sebelum Xi Jinping Hu Jintao Hu Jintao itu punya suatu kebijakan yang disebut sebagai sipu takhaifa pengembangan besar-besaran Tiongkok bagian barat yang kemudian terus dilanjutkan oleh Xi Jinping dengan jalur sutra abad ke-21 jalur sutra dan jalur sutra maritim dan jalur sutra darat yang melingkupi Tiongkok bagian barat seperti Kansu Dinsyah Xinjiang dan lain sebagainya dan sekarang kelihatan kelihatan pembangunan memang difokuskan lebih banyak kepada daerah barat ini supaya tadi jangan cuma yang timur yang kaya sementara yang barat tertinggal ini akan menjadi kecemburuan sosial dan bertepatan juga di barat sana yang menghuni daerah ini adalah mayoritas suku-suku minoritas nah kalau minoritas tertinggal repot juga jadi ya bagi mereka agak mirip di Indonesia kalau misalnya kita ngomong misalnya mohon maaf Indonesia Timur kan konotasinya sangat negatif dan dianaktirikan betul bedanya sana barat sini timur yang tertinggal betul dan Indonesia juga lagi memperbaiki perekonomian dan banyak hal karena menurut pemerintah Tiongkok itu perut yang lapar itu akan lebih mudah untuk ditempori ya saya gak tahu apakah ini benar atau tidak tapi kayaknya sih benar kayaknya benar ya pasti laparan itu mudah menyulut kemarahan betul betul makanya Tiongkok itu sekarang ya memang menggenjur ekonominya dulu yang politik mungkin belakangan mungkin mereka suatu saat akan menerapkan demokrasi mungkin mungkin saja tapi demokrasinya tidak seperti sistem demokrasi ala barat yang perlu satu kepala satu suara mungkin gak seperti itu mungkin gak seperti itu yang dipikirkan sekarang bagi mereka adalah demokrasi ekonomi dulu karena bagi Tiongkok itu kalau tiap hari membicarakan politik itu tidak akan membuat perut kita kenyang kecuali elit politik kecuali elit politik tapi di depan gak ada abang bakso kecuali elit politik tapi rakyat yang bawah itu mungkin tidak kenyang karena saya kan selama ini tinggal di kampung saya bercengkrama dengan orang-orang di lapisan bawah yang dipikirkan oleh mereka itu bukan kebebasan untuk bisa memilih presiden ini maksudnya di kampung di Indonesia sendiri di sumber di sumber malam mereka tidak memikirkan saya ini bebas memilih presiden atau tidak mereka juga tidak memikirkan saya bebas memilih gubernur atau tidak tidak pula memikirkan saya bebas memilih bupati atau tidak pun demikian tidak memikirkan saya bebas memilih kepala desa atau tidak dimana pemimpin paling dekat dengan mereka yang dipikirkan adalah ekonomi mereka besok saya bisa makan atau tidak harga pupuk makin tinggi atau tidak jalan rusak jalan rusak atau tidak dokter ada di puskes betul dokter terjamin atau tidak ketika saya sakit itu yang dipikirkan oleh mereka mereka sama sekali tidak peduli besok yang terutama terakhir penting nih barang-barang naik atau tidak barang-barang naik atau tidak itu saja yang dipikirkan oleh mereka bagi mereka siapa yang jadi presiden bukan urusan mereka persis seperti orang Tiongkok saya pernah ketika ambil mata kuliah politik Tiongkok kontemporer lagi-lagi saya kebagian untuk presentasi mengenai perbandingan sistem politik yang diterapkan Indonesia dengan Tiongkok waktu itu saya ingat betul 2014 lagi panas-panasnya pemilihan presiden yang kemudian menjadikan rakyat Indonesia terbelah sampai sekarang dari cebong ke kampret dari kampret kemudian ke kadrun sekarang kan wah terbelah habis-habisan 10 tahun sekarang kan saya bilang kepada mahasiswa di Tiongkok lihatlah Indonesia ini Indonesia sekarang kita punya kebebasan untuk menentukan presiden kita sendiri kalian kan gak punya kebebasan kayak gitu kalian kan ya diktator cuman saya tidak akan pernah lupa dengan jawaban salah satu mahasiswa pas kasar jana di kelas yang langsung menjawab pernyataan saya itu yang orang Tiongkok orang Tiongkok dia bilang begini buat apa kalian punya demokrasi kalau kalian tidak sesejahtera kami wah itu kan itu zaman yang sangat luar biasa besar bagi saya saya pikir iya juga ya saya di desa orang-orang gak berpikir kok besok mau pilihan presiden atau enggak saya pikir benar juga ya oke saya coba stop dulu karena ada beberapa hal yang penting lagi oke isu ekonomi dan kesejahteraan itu sangat fundamental dan penting bagi kehidupan manusia betul tapi ada isu lain yang juga penting yaitu isu keadilan isu keadilan dan isu aspirasi atau ekspresi diri bagaimana dengan isu seperti itu masalahnya sekarang sepertinya ya mas ya yang didengar inspirasi oleh sistem demokrasi ini adalah inspirasi yang di belakangnya didukung oleh kekuatan ekonomi siapa yang mendengar keluhan rakyat bawah di desa sumber malang di kecamatan sumber malang desa taman sari yang kerjaannya cuma ngangon sapi dibandingkan dengan inspirasi orang yang belakangnya didukung oleh kekuatan oligarki misalnya saya yakin yang kekuatan ekonominya saja yang akan didengar kalaupun yang dari lapisan bawah ini didengar nah itu mungkin harus melewati regulasi yang begitu panjang oke itu di Indonesia di Indonesia oke ada isu soal kesejahteraan isu soal keadilan ada isu soal itu ada isu soal masih kebebasan berbicara juga tapi bagaimana dengan di Cina di Tiongkok pun sekarang sudah mulai diperbaiki karena dulu itu memang yang dibikirkan itu adalah membangun ekonomi secepat-cepatnya akhirnya yang didengarkan memang ya mereka yang punya modal dulu dulu seperti itu memang sehingga partai komunis Tiongkok itu memang tampak luarnya itu bersatu tapi sebenarnya di dalam itu terbagi berbagai macam faksi dimana mereka juga punya kepentingan masing-masing tapi kalau saya kerucutkan menurut saya sekarang hanya ada dua faksi yaitu faksi Liga Pemuda dan faksi Pangeran Partai ada yang disebut Pangeran Partai dan ada yang disebut Liga Pemuda ini sorry Pangeran Partai ini yang semacam darah biru Pangeran Partai yang darah biru yang mewakili kepentingan kepentingan kaum elit dan Liga Pemuda ini cenderung ke akar rumput itu sih itu yang terus itu gak usah jauh-jauh di Tiongkok Indonesia juga pun demikian betul itu yang terjadi di Tiongkok saat ini yang terus memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing ya sekarang bergantung lebih condong ke yang mana tapi menurut saya seberapa bagus pun suatu sistem politik kayaknya yang didengar adalah orang yang berduit berduit dalam arti apa di konteks ini yang memegang kekuasaan atau apa kalau di Tiongkok memang kalau di Tiongkok dulu Mao Zedong bilang kekuasaan keluar dari ujung bedil zamannya Mao Zedong tapi sekarang kayaknya zamannya sudah berbeda mungkin sekarang yang betul adalah kekuasaan keluar dari uang kekuasaan tergantung pada panjangnya nol di rekening makanya sekarang juga terjadi pemelesetan di Tiongkok Mao Zedong itu dulu bilang kalian harus melihat ke depan progresif cien itu kan bahasa Mandarin adalah depan salah satunya kalian harus menghadap cien menghadap ke depan tapi ada cien yang berarti uang juga kalian harus menghadap uang sebegitu tergila-gilanya kah dengan obsesi obsesif terhadap uang dan kekayaan sebegitu tergila-gilanya makanya sekarang pemerintah Tiongkok juga menyadari bahwa kalau terus-terusan begini juga tidak sehat makanya harus juga didukung dengan spiritualitas tentu bagi pemerintah komunis Tiongkok spiritualitas itu tidak melulu berasal dari agama bagi pemerintah Tiongkok itu spiritualitas juga bisa didapatkan dari kita belajar pemikiran pemikiran filsuf Tiongkok klasik misalnya kita belajar dari pemikiran konfusius kita belajar dari pemikiran laucu kita belajar dari taoisme konfusianisme legalisme dan isme isme aliran filsafat lainnya di Tiongkok bagi mereka ini sudah tercukupi berarti konfusianisme itu tidak banyak dimengerti oleh generasi Tiongkok sekarang jamannya dulu jamannya revolusi budaya mas 66-76 10 tahun itu diberangus habis-habisan habis-habisan jangankan agama dari luar negeri seperti Kristen Buddha Arab dan lain sebagainya itu juga kalang kabut vandalisme membabi buta penghancuran terhadap semua agama dan semua aliran yang ada di Tiongkok tapi tidak termasuk pemusnahan kitab-kitab termasuk pemusnahan kitab-kitab dan ya pembunuhan terhadap tokoh-tokoh agama zamannya revolusi budaya itu pun demikian termasuk aliran-aliran yang berasal dari pemikiran filsuf Tiongkok sendiri seperti konfusianisme saya pernah ke Santung Santung itu tempat lahirnya konfusius di Santung ada suatu daerah yang disebut sebagai Cifu Cifu ini suatu kecamatan dimana disana ini konfusius dimakamkan itu luas sekali berhektar-hektar keluarga-keluarga konfusius keturunan-keturunannya juga banyak dimakamkan disana dan disana itu ada kuil konfusius dimana didalamnya juga disimpan barang-barang bersejarah yang dulu dihancurkan oleh pengawal merah yang taklit buta terhadap pemikiran maucetung sebagai kebenaran tunggal habis dibabat habis sama mereka pun tidak terkecuali komunisme yang dipandang berseberangan tidak sama dengan komunisme yang diterapkan oleh maucetung pun dibabat habis dibabat habis makanya Teng Xiaoping pada waktu itu kan dikencet berkali-kali dibuang ke desa untuk jadi buruk kata maucetung ini orang elit ini orang apa yang pintar teori ini cuma pintar berteori tapi begitu praktik gak bisa harus disekolahkan lagi biar sekolah kepada petani dan para buruh harus disekolahkan lagi nah itu zamannya revolusi budaya terjadi pemberangusan vandalisme membabi buta terhadap rumah-rumah ibadah pun terhadap komunisme yang dianggap tidak sesuai dengan maucetung tapi kemudian 78 mereka melakukan taubatan nasuah karena tahun 82 82 itu muncul dikeluarkan suatu dokumen yang disebut dokumen nomor 19 di dokumen ini disebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh pengawal merah oleh partai komudis selama 10 tahun revolusi budaya itu tidak tidak benar tidak boleh terjadi lagi pemberangusan rumah-rumah ibadah tidak boleh lagi terjadi aksi vandalisme terhadap tokoh-tokoh agama karena agama itu tidak bisa dihabisi dengan cara-cara politis seperti itu tentu partai komudis masih bilang bahwa agama ini pada suatu waktu nanti entah kapan memang akan gak laku kata mereka mereka akan gak laku coba gak lakunya jangan dibabat jangan dipaksa jangan dipaksa nanti zaman akan membuat agama gak laku zaman akan membuat agama tidak laku mereka akhirnya membuat suatu kebijakan yang disebut kebijakan bebas beragama dan bebas untuk tidak beragama bebas menganut kepercayaan apapun selama itu tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di China sana tentu ini penafsiran terhadap undang-undang seperti ini masih terbuka lebar ditafsirkan bagaimana koridor-koridor yang diterapkan oleh partai komunis ini bagaimana sehingga suatu agama disebut sesuai dengan hukum positif atau tidak ini kan tafsirnya akan bermacam-macam nanti coba yang pasti memang pemerintah Tiongkok itu yaitu membebaskan rakyatnya untuk beragama ataupun tidak beragama makanya sekarang selain mereka mengejar uang spiritualitas itu harus juga punya mereka karena segalanya katanya memang tidak bisa diselesaikan dengan uang kata orang Tiongkok bahwa uang itu bukan segalanya tapi ada terusannya tapi kalau tidak ada uang tidak bisa segalanya kayak gitu nah balik lagi ke saat kamu lagi di pondok pesantren Nof kenapa kamu memilih untuk pergi ke belajar di Tiongkok biasanya kan aspirasi para santri setahu saya ya dia belajar di Kairul di Saudi di Libya daerah Timur Tengah yang lain memang coba saya juga gak tahu kenapa bisa sampai ke Tiongkok kalau berdasarkan ajaran Tiongkok klasik ini kan harus cari cocokologinya juga kan biar bisa dijawab ketika seorang murid sudah siap itu bilang bahwa kalau sudah berjodoh jarak ribuan mil pun ribuan kilometer pun tetap akan berjumpa tapi kalau tidak berjodoh bertemu pun atau bertetangga pun itu tidak akan pernah saling sapa saya kayaknya berjodoh dengan Tiongkok ini Yoyuan karena selepas saya lulus dari SMP di desa saya di Sumber Malang saya masuk ke pesantren dengan tujuan saya ingin mendalami eksakta karena waktu itu matematika saya lumayan lah pada waktu SMP kemudian di waktu yang Sabah saya juga ingin mendalami bahasa Inggris karena di Nurul Jadid itu terkenal program bahasa Inggrisnya bagus cuma begitu masuk sana saya baru tahu bahwa di SMP Nurul Jadid itu juga ada program bahasa dimana salah satu bahasanya adalah bahasa Mandarin dan kebetulan gurunya itu didatangkan langsung dari Tiongkok sana saya pikir ini kesempatan yang bagus juga ya karena kalau bahasa Inggris saya tidak dapat native speaker saya tetap belajar kepada guru lokal yang berpendidikan bahasa Inggris kalau saya ambil Mandarin saya bisa langsung belajar bahasanya dari orang penuturnya langsung sudah singkat cerita saya masuk ke sana tidak ada perencanaan untuk bisa kuliah ke luar negeri gimana kuliah luar negeri saya dari desa saya dari desa dan ekonomi saya juga tidak mapan-mapan amat sekalipun saya tidak bilang jelek-jelek amat tidak ada kepikiran sama sekali saya akan ke luar negeri saya pernah ke rumah Novi gini Novi ini bisa lah orang tuanya menguliahkan Novi di Jogja atau di Malang atau di Surabaya gitu ya betul tapi untuk menguliahkan keluar negeri rasanya tidak mungkin kira-kira kan begitu ya kira-kira begitu mas tidak mungkin tapi mungkin karena tadi karena saya berjodoh dengan Tiongkok saya SMA kelas 2 saya ikut lomba bahasa Mandarin di Surabaya pertama kali mewakili pesantren Kabi tingkat Jawa Timur eh kok menang gitu loh juara 1 pada waktu itu gempar dong dunia perkumpuan ini kok ada ini orang item dari pesantren yang culun banget kan bisa mengalahkan peserta Tionghoa pada waktu itu yang dari sekolah-sekolah yang dari sekolah-sekolah orang Tionghoa sendiri di Surabaya banyak kan banyak dan kalah wah diliputlah oleh media berbahasa Mandarin mas dengan bahasa yang luar biasa bahwa sudah ada bintang baru nih gitu dan kemudian saya mewakili Jawa Tibur habis itu lomba di Jakarta juga dengan orang-orang Tionghoa dari seluruh Indonesia kan tingkat nasional dari Kalimantan dari dari Jawa Tengah dan lain sebagainya eh dapet lagi menang lagi menang lagi juara 1 oh enggak enggak juara 1 itu pada waktu itu adalah juara performa terbaik oke performa terbaik pada waktu itu ya itu enggak enggak ada juara 1 2-nya ada juara 1-nya juara 1-nya pada waktu itu didapat oleh orang Pontianak sekarang jadi biksu teman saya itu ada di Myanmar dia jadi biksu terus abis itu saya lomba lagi ke Tionghoa masih saat masih lagi di Nurul Jadi saat di Nurul Jadi wah gempar sebelumnya kamu sudah pernah ke Tionghoa ya sebelumnya sudah pernah ke Tionghoa 2009 sebelum saya lulus SMA disana lomba disana lomba lomba apa lomba bahasa Mandarin tetap tingkat internasional ya tapi tingkat internasional musuhnya tapi bukan orang Tionghoa musuhnya bukan orang Tionghoa tapi orang dari Singapura dari Jerman tapi di helat di Tionghoa di kota Chongqing pada saat itu disitu ya tapi ini kan masa lalu ya pepatah Mandarin itu bilang kok masa lalu di bawah-bawah ini kenapa bahwa lelaki sejati itu tidak akan pernah ngungkit-ngungkit kesuksesan masa lalu saya ingin jadi lelaki sejati singkat cerita ya sudah dilupakan loh kok dilupakan lah tadi ngungkit-ngungkit di Surabaya dan di ini kok ya lupakan 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 kacau kamu kacau disana atau kacau-kacau ya terus disana saya lomba ya pulang ke Indonesia makin dikenal saat itu sampai China oh berarti menang dong disana ya sekalipun menangnya gak besar-besar amat lah harapan mas harapan untuk menang lah bukan juara satu juara dua juara tiga terorbit namanya kemudian diliput oleh media di Tiongkok China Central Television CCTV 4 yang memang untuk beliput orang-orang luar negeri kaget mereka kok bisa ada pesantren yang mau membuka bahasa Mandarin karena memang pemikiran orang Tiongkok bahwa yang namanya Islam memang ya seperti tadi itu sepertinya tidak akan pernah sesuai dengan dengan ajaran-ajaran Tiongkok tapi kok ini ada yang seperti itu ya akhirnya nama terorbit kenal dengan tokoh-tokoh Tionghoa ya dapat info beasiswa tawaran beasiswa terus ambil S1 tercebur sampai ambil S2 sampai S-Teler ya sudah itu jodoh sampai Novi ini mengajar juga kan saya sempat mengajar di sana dan menginisiasi apa semacam jurusan sastra Indonesia ya tahun 2019 saya pernah menginisiasi satu jurusan sastra Indonesia di Universitas di Universitas HV University of Technology sampai sekarang masih sampai sekarang masih berdiri dan sekarang masih berdiri enggak jurusannya itu jurusannya masih masih dan di dokumennya untuk kemendik di sana ya masih pakai nama saya Wang Xiongbing penggagasnya masih Wang Xiongbing nama Novi nama Tiongkok Novi ya ya nama Tiongkok saya Wang Xiongbing ya tapi itu udah masa lalu saya ini saya masih penasaran tetap menguasai bahasa asing oke tapi kalau enggak ada greget enggak ada sesuatu yang memikat rasanya sulit apa yang membuat kamu tertarik dengan bahasa Tiongkok saya merasa ya sudah ya tadi nasibnya sudah kadung kecebur yang pertama dan utama kenapa ya sebelum ikut lomba kan berarti kamu menguasai sebelum menguasai kan berarti kamu belajar iya nah untuk mendrive belajar ini supaya tekun dan lain sebagainya kan berarti ada sesuatu yang mencantelkan anda disitu apa yang enggak ngerti ya saya kenapa begitu tertarik dengan bahasa ini punya ketertarikan dan ketika saya belajar bahasa mandarin itu cepat dibandingkan dengan belajar bahasa Arab atau belajar bahasa Inggris misalnya saya kok lebih cepat belajar bahasa mandarin padahal bahasa mandarin itu adalah salah satu bahasa tersulit di dunia itulah yang bikin orang-orang Tiongkok juga kaget kenapa santri-santri terutama di pesantren Nurul Jadid ini dalam waktu satu dua tahun mereka sudah bisa ngomong bahasa mandarin itu saya enggak tahu kenapa saya enggak tahu kenapa pun kenapa saya tertarik pun enggak tahu tapi sebetulnya kalau dengan bahasa Arab lebih susah bahasa Arab lebih susah bahasa Arab menurut saya lebih susah bahasa Arab mandarin itu sulitnya ya di pelafalan karena kan nadanya ada empat dimana kalau salah pelafalan akan beda arti betul sebetulnya di bahasa Arab juga ada panjang pendek saja kan panjang pendek saja pelafalan juga kan pelafalan juga dan sulitnya lagi yang nomor dua ya aksaranya kalau kita sampai Z kan hanya 28 kalau mandarin itu sampai puluhan ribu aksaranya puluhan ribu ya mungkin karena itu orang-orang Tiongkok itu daya ingatnya tinggi daya ingatnya tinggi dan karena itu pula mungkin sejarahnya bisa terus bertahan ribuan tahun sampai sekarang dan kalau sekarang kenapa ditanyakan begitu suka dengan Tiongkok dan ajaran Tiongkok karena saya melihat ajaran ini 11-12 sebenarnya dengan ajaran Islam 11-12 bisa kasih contoh dulu saya nulis buku ada apa dengan China ya yang juga dibantu oleh Mas Butut terbitannya terbit di mojo saya melihat bahwa ajaran Tiongkok klasik terutama itu mirip-mirip dengan ajaran Islam misalnya ajaran Confucius kitab Confucius itu misalnya Luundi misalnya Taswe dan kitab-kitab lainnya itu mirip dengan kitab-kitab keislaman yang diajarkan di pesantren terutama misalnya kitab Taklimu-Taklim yang saya diajarkan gak apa-apa ini ini pencitraan dulu lah dia gak terlalu aseng itu itu tameng saya mas misalnya Taklim-Taklim itu juga mengajarkan bagaimana semestinya anak hormat kepada orang tua bagaimana orang tua mendidih anak misalnya Mas Butut mendidih kali kemudian bagaimana seorang pemimpin harus mengayomi rakyatnya bagaimana rakyat harus tunduk kepada pemimpin dan seterusnya itu di kitab Confucius pun diajarkan demikian kamu belajar juga kitab-kitab saya belajar justru pada waktu SMA saya sudah dikiripi kitab-kitab itu sama salah satu tokoh Confucianis di Jakarta saya tidak sebutkan merk saya kan belajar filsafat ada dua pelajaran filsafat yang susah kalau filsafat barat tidak terlalu susah yang paling susah pertama itu filsafat India satu filsafat Tiongkok itu sulit sekali kalau dikerucutkan menurut saya filsafat Tiongkok itu kan filsafat humanisme mengajarkan kemanusiaan kalau Islam mengajarkan birrul walidain hormat kepada kedua orang tua di filsafat Confucius juga mengajarkan apa yang disebut syau yang artinya juga hormat kepada orang tua kalau misalnya ada ajaran Islam yang menyebutkan khairul umur al-satuha bahwa sebaik-baiknya perkara itu adalah yang tengah-tengah yang moderat yang tidak ekstrem kanan ekstrem kiri dalam ajaran Confucius juga ada yang disebut sebagai cung yung cita ajaran tengah sempurna tengah sempurna tengah sempurna gak ekstrem kanan gak ekstrem kiri dimana Confucius tapi masih mencari sempurna yang sempurna dimana Confucius juga teksnya mirip sekali saya gak tau siapa yang menyamai siapa tapi saya katakan mirip sekali dengan teks yang diajarkan Islam juga yang disebut sebagai cung yung cita bahwa sebaik-baiknya akhlak budi pekerti itu adalah yang tengah-tengah yang tidak ekstrem kanan tidak pula ekstrem kiri yang moderat apa tuh dalam bahasa nah jin namanya itu namanya wasatiyah betul ya saya takutnya nanti Islam Nusantara disebut proyeknya Tiongkok juga ya karena Tiongkok itu juga sekarang menginisiasi yang disebut sebagai Islam Tiongkok juga oke karena mau masuki obrolan soal agama yang agak sensitif berenggak pertanyaan lagi-lagi top of mind dari orang awam tentang Tiongkok dan Cina eh Tiongkok dan Islam adalah Tiongkok itu sengaja mau melibas Islam saya pikir enggak saya pikir enggak tapi kalau dilihat dari secara historis tadi ada suatu masa dimana semua agama tanpa terkecuali semua aliran tanpa terkecuali pun termasuk komunisme tidak hanya Islam pun termasuk komunisme yang dianggap tidak sesuai dengan komunisme yang diterapkan oleh Mocetung pun diberangus bahkan konfusianisme bahkan konfusianisme yang taoisme dan mungkin juga legalisme dan lain sebagainya cuma yang berbentuk fisikan taoisme dan konfusianisme yang ada kuil-kuilnya itu pun tidak luput dari aksi vandalisme pemberangusan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh agama dan aliran pun termasuk juga penganut komodis yang dianggap berseberangan dari Mocetung diusauci presiden Tiongkok juga dibabat habis pada waktu itu karena dianggap berseberangan iya bener ada satu masa tapi bagaimana dengan muslim zaman 66-76 betul ada pemberangusan kemudian 78 Teng Xiaoping naik memangku tampuk pemimpinan tertinggi di Partai Komunis China tahun 82 keluar suatu dokumen yang disebut dokumen nomor 19 yang saya sebutkan tadi yang saya sering sebutkan dokumen boleh beragama boleh tidak beragama boleh kemarin beragama A besoknya murtad ke agama B gak ada masalah dari agama B balik lagi ke agama A gak ada masalah ini saya sering sebut sebagai dokumen pengakuan dosa dari mereka taubatan nasuhah bahwa tidak boleh lagi ada yang hal-hal mencekam fundamentalisme membagi buta seperti zamannya revolusi budaya dan sampai saat ini kebijakan kebebasan beragama dan tidak beragama yang diterapkan sejak 78 itu masih terus diterapkan oleh Partai Komunis Tiongkok dan masuk ke undang-undang dasar konstitusi mereka pasal 36 disana disebutkan bahwa rakyat Tiongkok apapun sukunya itu bebas menganut agama dan bebas untuk tidak menganut agama tapi disana ada tapinya bahwa yang beragama ini praktik keagamaannya harus berada dalam koridor normal apa yang dimaksud? ekskonstitusinya oke nah ini sekarang yang repot apa itu normal? kategorisasi apa? bagaimana yang disebut normal atau tidak sepertinya mas butuh tanya apa itu normal? ini yang repot sampai sekarang memang belum ada regulasi yang secara terang benderang menyebutkan kategorisasi suatu agama disebut normal dan tidak normal tapi yang sering didengungkan oleh pemerintah Tiongkok bahwa agama praktik keagamaan yang tidak normal itu adalah praktik keagamaan yang campur aduk dengan kepentingan politik itu tidak normal itu tidak normal itu tidak normal dan praktik keagamaan yang tidak bisa membedakan mana ranah privat mana ranah umum itu tidak boleh misalnya kalau di Indonesia konstitusi kita kan memang punya fasal yang kurang lebih sama kita bebas beragama tapi kalah progresif disini kan tidak ada kebebasan untuk tidak beragama tidak ada dan juga kita sulit mencatatkan keyakinan yang berasal dari Nusantara misalnya ke Jawa yang di KTP itu masih sulit sekalipun mungkin ke depannya tidak menutup kemungkinan untuk bisa didaftarkan di KTP di Indonesia ketika kita bebas beragama misalnya kita bikin suatu jemaah di Tiongkok di Indonesia dulu kita bikin suatu kelompok berjebaah jutaan orang misalnya berkumpul di salah satu lapangan misalnya misalnya ada sholat jebaah bikin acara tahlilan bersama istigosa istigosa bersama terus kemudian kita tidur di salah satu masjid misalnya misalnya tidak apa-apa kan di Indonesia tidak apa-apa yang penting lapor ke polisi tidak ada masalah tapi kalau di Tiongkok tidak boleh tidak boleh lapangan itu diperuntukkan untuk semua tidak untuk satu golongan saja misalnya orang Tiongkok silahkan anda mau bikin senam yang tidak ada kaitannya dengan agama apapun di lapangan Tiongkok tidak ada masalah karena tidak ada hubungannya dengan agama silahkan senam anda di lapangan Tiongkok yang ada fotonya maut itu tapi yang muslim misalnya jangan sekali-kali sholat berjemaah di lapangan Tiongkok tidak boleh anda hanya boleh sholat berjemaah anda hanya boleh bertablil di masjid Niuce misalnya di Beijing hanya boleh di situ tidak boleh di Indonesia boleh anda ke pepet silahkan ada di stasiun kereta api boleh ambil cari tempat di pojok kita sholat dari Tiongkok pun memang mestinya sih tidak apa-apa juga kalau tidak ketahuan di pojokan misalnya tidak ada masalah kalau tidak ketahuan cuma secara hukum positif tidak boleh bahwa sholat ya monggoh anda sholat di masjid monggoh anda sholat di rumah yang Kristen silahkan anda beribadah minggu di gereja tidak ada masalah tapi jangan sekali-kali anda bikin misa di lapangan Tiong'anmen tidak boleh atau di alun-alun apa tidak hanya Tiong'anmen di taman di taman tidak ada masalah tidak ketahuan tapi kalau ketahuan karena dipikirnya itu diskusi kelompok dipikirnya diskusi kelompok tidak ada masalah nah kalau sudah bisa membedakan mana yang ranah privat mana yang ranah politik itu aman di Tiongkok aman sekali tidak ada masalah dan lagi yang kedua kalau sudah bisa menjadikan agama tidak campur aduk dengan kepentingan politik aman tidak ada masalah nah sekarang lanjut ke pertanyaan Mas Putu di Sinjang itu kenapa orang Uyghur itu kenapa ini pertanyaan banyak orang kan ini pertanyaan banyak orang kok bisa di media Indonesia dibilang orang Uyghur itu aduh diberangus habis-habisan masjidnya juga dirobokkan dan lain sebagainya jadi sebetulnya ada apa dengan Uyghur ya tadi kalau sudah bisa membedakan mana ranah privat mana ranah umum dan bisa memisahkan antara kepentingan agama dan kepentingan politik itu ya relatif aman-aman saja aktivitas keagamaan di Tiongkok sana nah terkait dengan Sinjang ini yang agak repot yang agak repot pertama mungkin kita bisa ambil studi komparasi dulu oke boleh karena kelompok yang menganut Islam terbesar di Tiongkok itu ada dua satu yang bersukuhui yang kita mestinya kesana juga mas karena rencana saya masuk kita masuk ke Sinjang lewat daerah-daerah yang dihuni oleh mayoritas suku hui ini misalnya Dinsya misalnya Cinghai misalnya Kansu dan misalnya juga Sansi karena mereka tidak punya keinginan untuk memisahkan wilayahnya dari kekuasaan Tiongkok baik itu sejak zamannya dinasti dulu maupun kemudian pada zamannya partai nasionalis Sun Yat Sen dulu maupun pada zamannya Mao Tse Tung sejak 49 sampai sekarang itu mereka relatif aman-aman saja oke tidak ada tindakan represif dari pemerintah Tiongkok terhadap mereka bahkan di saat revolusi budaya kalau revolusi budaya ada itu kan tanpa terkecuali tanpa terkecuali artinya itu di semua di semua itu tanpa terkecuali nah berbeda dengan yang di Xinjiang di Xinjiang itu karena ada kelompok kelompok tertentu yang menginginkan sebagian wilayah saya sebutkan sebagian wilayah dulu Xinjiang itu dan kalau bisa semua wilayah Xinjiang itu memisah dari China nah itu yang digencet sama pemerintah China sementara yang tidak punya kepentingan kayak gitu kayak suku Hui tadi relatif aman-aman saja nah yang kedua ini yang perlu dikelirkan yang pertama adalah kita bisa studi komparasi suku Hui dengan suku Uyghur yang perlakuan pemerintah cukup berbeda dan yang kedua kita tidak bisa pukul rata bahwa semua orang Uyghur di Xinjiang itu ingin memisahkan wilayahnya dari Tiongkok tidak bisa tidak bisa pukul rata karena kenapa karena Xinjiang itu besar sekali besar sekali 1 per 6 wilayah Tiongkok bayangkan kalau 1 per 6 itu pisah dari Tiongkok itu luar biasa kehilangan oh iya wilayahnya Tiongkok kan dan bayangkan lagi dan faktanya wilayah Xinjiang itu kaya akan sumber daya alam kaya akan bagaimana Papua mirip luasnya juga kira-kira 1 per 6 mirip sangat kaya dengan ini betul dan di belakangnya juga ada kekuatan kekuatan negara luar yang mendukung itu kan macam-macam kepentingannya kaya akan sumber daya alam kaya akan gas kaya akan geo kaya akan minyak bumi dan lain sebagainya bayangkan kalau ini bisa pisah dari Tiongkok itu luar biasa besar kehilangan satu wilayah dan luar biasa besar kehilangan potensi ekonomi bagi Tiongkok nah karena saking besarnya Xinjiang ini akhirnya Xinjiang itu dibagi menjadi dua wilayah mirip ini kebijakannya sekarang Papua dibagi lagi menjadi lima tambah tiga lagi itu agendanya Tiongkok atau bukan ya ini ini yang gak tau kan ini yang repot kan kok cara-caranya mirip ini dipecah dua dulu dipecah dua dulu karena besar sekali kalau Xinjiang ini terpecah menjadi dua dimana di tengahnya itu dibatasi oleh suatu gunung yang sangat terkenal namanya kalau dalam bahasa Mandarin disebut gunung Tien San gunung langit nah kalau orang Uyghur itu nyebutnya Tengri Tah Tengri ini adalah nama Tuhan orang Uyghur sebelum menganut Islam dan sebelum menganut Buddhis namanya mereka bertuhan kepada Tuhan yang bernama Tengri nah ini gunung Tuhan gunung Tuhan ini Tien San ini memisahkan Xinjiang menjadi Xinjiang Utara dan Xinjiang Selatan nah Xinjiang Utara ini relatif lebih makmur karena wilayahnya itu tidak setandus wilayah Xinjiang Selatan oke wah disini juga berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah yang dihuni oleh orang-orang Hui tadi ya mereka bisa bebas berkumpul dengan mereka menjalin hubungan ekonomi perdagangan dengan orang Hui dan dengan orang Han yang ada di Xinjiang yang ada di wilayah-wilayah lainnya jadi sudah metropolitan dan relatif maju dibandingkan dengan Xinjiang Selatan kembali ke pasal tadi bahwa kalau perut sudah kenyang itu biasanya tidak terlalu punya keinginan untuk memberontak kayak gitu prinsipnya pemerintah Tiongkok kan nah berbanding terbalik dengan Xinjiang Selatan kalau Xinjiang Utara berbatasan dengan wilayah yang makmur dengan orang-orang yang mayoritas menganut menganut Islam bersuku Hui sekalipun kalau ditarik ke belakang lagi orang Hui dengan orang Uyghur itu sebenarnya bermusuhan ini lain soal lagi lain soal lagi lain soal lagi itu sebenarnya bermusuhan secara historis walaupun sama-sama muslim walaupun sama-sama muslim karena kepentingannya berbeda-beda kalau boleh tahu sedikit aja apa yang membuat mereka berkonflik entah lagi dilanjutkan dengan Xinjiang Selatan nah itu sudah beda dibandingkan dengan Xinjiang Selatan yang berbatasan dengan negara-negara yang belakangnya stan-stan pecahan Uni Soviet dulu Kazakhstan Kyrgyzstan dan yang ekstrem berbatasan dengan Afganistan dimana Afganistan kita tahu ya ada kelompoknya Mullah Omar kan ada kelompoknya apa namanya kelompoknya di Afganistan itu yang sekarang yang berhasil menguasai kembali itu Taliban ya Taliban di Afganistan itu ada satu wilayah yang sambung langsung dengan suatu daerah di Xinjiang Selatan yang disebut sebagai koridor Wahan koridor Wahan ini dulu itu sering dipakai oleh kombatan-kombatan Taliban dan kombatan-kombatan Uyghur untuk berlatih merakit bom berlatih untuk melakukan aksi teror menggunakan koridor Wahan ini mereka keluar dari sana dan mendapatkan pelatihan-pelatihan dari Afganistan dari militan-militan Taliban tadi dan mereka karena pada zaman tahun 90-an Uni Soviet rontok dan negaranya bercerai-berai membentuk suatu negara yang belakangnya Stan-Stan sendiri dan kebetulan lagi orang-orang masyarakat yang mendiami negara-negara Stan ini adalah satu bangsa dengan orang Uyghur bangsa Turk juga namanya kalau dalam literatur Tiongkok klasik itu disebut sebagai Tuche bangsa Turk cemburu cemburu dong wah ini tetangga saya udah merdeka kok saya tetap di bawah cengkraman Tiongkok ini tidak terkecuali Tiongkok yang zamannya kedinastian maupun Tiongkok zamannya nasionalis maupun Tiongkok zamannya komunis zaman kedinastian dulu di Xinjiang bagian selatan di daerah Kashgar itu sempat juga terbentuk satu pemerintahan independen yang dibentuk oleh orang Uyghur sebenarnya bukan pas Uyghur orang-orang yang bangsa Turk juga yang datangnya juga dari luar negeri yang bernama Ya'kubek Ya'kubek ini bahkan sempat berbaikat diri kepada khilafah yang ada di Turki sana tapi kemudian ini kemudian diserang oleh zamannya gedinastian ini kemudian diserang oleh tentara-tentara muslim yang notabene adalah orang-orang Hui itulah kenapa salah satu jawaban kenapa orang Hui musuhan dengan orang Uyghur karena dianggap tidak satu visi orang Uyghur ingin merdeka khususnya orang yang di Kashgar sehingga membentuk satu pemerintahan tersendiri sementara orang Hui berpihak kepada ya berpihak kepada penindasnya berpihak kepada China pada zaman kedinastian runut lagi ke belakang di Xinjiang bagian selatan lagi tetap di Kashgar tapi juga meluas ke daerah yang disebut Khotan itu juga terbentuk satu pemerintahan independen tahun 1930-an itu yang bernama Republik Islam Turkestan Timur lagi-lagi mereka membawa bendera Islam dan disana terbentuk satu republik yang dipalai oleh presiden dan juga pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri presidennya bernama Haji Mullah Khajanias Haji kemudian Perdana Menterinya bernama Sabit Damullah Damullah ini kalau dalam bahasa Uyghur adalah seh sehnya seorang tokoh agama nah yang Sabit Damullah ini menginginkan Islam menginginkan Sinjang Selatan ini yang sudah berbentuk republik itu sepenuhnya merdeka dari Tiongkok dari kekuasaan partai nasionalis dimana gak ada kaitan dengan komunis tapi presidennya yang bernama Khoja Nias Haji itu menginginkan ya gak usah merdekalah yang penting kita punya hak otonomi ya kita bisa nyusu otonomi khusus kita bisa nyusu kepada pemerintah pusat kalau kita kurangan ekonomi di Sinjang Selatan Tandus begini kalau kita sepenuhnya merdeka mau dapat dari mana duit nah kira-kira seperti itulah pemikiran dari Khoja Nias Haji akhirnya karena presiden punya hak prerogatif negara ini hanya berumur sekitar 4 bulanan bubar sendiri karena cek cok kepentingannya beda-beda makanya saya tadi bilang bahwa tidak semua Uyghur ingin memerdekakan wilayahnya dari Tiongkok karena tadi Sinjang bagian Selatan aman dimana ibu kotanya Wurumuci tapi Sinjang bagian Selatan mereka ingin memerdekakan diri sebagian wilayahnya dan ternyata juga elit politiknya pun juga punya pemikiran yang tidak iya sekata tapi bener gak sih kalau waktu itu pemadaman pemberontakannya sampai menghancurkan masjid dan yang lain-lain oh ini ntar lagi ntar lagi masih panjang nah kemudian tahun 1940-an di Sinjang Selatan sudah selesai tapi pindah sekarang pemberontakan di Sinjang bagian Utara nah ini Utara kan tadi relatif aman kalau Sinjang Utara masih mau juga nah ini yang menarik ini terjadi di daerah yang disebut sebagai Ili Ili ini daerah yang sangat bagus ekonominya dan juga subur wilayahnya kok masih mau memerdekan diri nah ini di belakang ini ada dukungan dari Uni Soviet dimana Soviet adalah dedengkotnya komunisme lewat devorusi Bolshevik kan nah kenapa Uni Soviet mau mendukung pemberontak pemberontak Uyghur nah saya sekarang jadi timbul suatu pertanyaan kalau betul konflik di Sinjang itu konflik antara orang Uyghur dengan kubu komunis adalah konflik karena Uyghur itu ditindas oleh rezim komunis kenapa pada waktu itu orang Uyghur yang muslim mau bekerja sama dengan Soviet yang notabene adalah komunis berarti kepentingan politikan yang mempersatukan mereka Soviet mendukung mereka karena pada waktu itu Soviet tidak puas terhadap gubernur Sinjang yang berbasis di Ili yang bernama Cinsuren Cinsuren ini pada waktu itu melakukan kudeta terhadap gubernur sebelumnya dibopong oleh Soviet dengan harapan setelah dia jadi nanti Soviet punya hak untuk mengelola ya gasnya yang ada di sana terus juga sumber daya alam yang di sana tapi setelah kuat Soviet malah kacang lupa si Cinsuren kacang lupa kulit Soviet gak dikasih malah justru ahli-ahli Soviet yang didatangkan untuk mengeru dalam tanda kutip kekayaan Sinjang itu malah diusir ya akhirnya Soviet balik mendukung kombatan-kombatan Uyghur untuk menjatuhkan Cinsuren ini membentuk suatu pemerintahan yang disebut Republik Turkistan Timur awalnya Republik Islam Turkistan Timur yang di selatan eh yang di utara Republik Turkistan Timur hilang Islamnya di belakang ada komunisnya soalnya tapi yang menarik mas yang menarik petinggi-petinggi dari Republik Turkistan Timur ini banyak yang merupakan muslim taat Saifutin Zuhri namanya salah satunya itu adalah muslim taat tapi kok malah bersekutu dengan komunis gimana ceritanya ya kalau boleh saya sebut dia sebagai muslim suyui aja biar gak terlalu aseng muslim suyui muslim yang komunis mas biar gak terlalu aseng ya muslim suyui dia muslim muslim yang tapi juga dia pemikirannya progresif dan condong kepada komunis tapi kemudian 49 Mao Tse Tung memerdekatkan Tiongkok dari cengkraman nasionalis yang mana partai nasionalis dianggap terlalu korup pada saat itu akhirnya Xinjiang ini sampai saat ini tetap berada di bawah naungan Republik Rakyat Tiongkok sekalipun karena punya rekam jejak sejarah yang seperti itu khususnya yang di Xinjiang Selatan dan lagi-lagi ini Afganistan sudah menang lagi tapi yang Taliban kayaknya lebih berpihak kepada Tiongkok karena mereka ingin membangun negaranya dan rezim Taliban sudah berjanji kepada pemerintah Tiongkok bahwa mereka tidak akan lagi menyokong kombatan-kombatan Uyghur yang mau berlatih militer di sana sampai sekarang kayaknya belum ada bukti bahwa Taliban ini benar-benar mengusir kombatan Uyghur yang masih ada di sana kalau tidak salah masih ada 200-an orang orang Uyghur yang seperti itu seperti itu jadi sangat kompleks tadi pertanyaan saya belum dijawab bahwa kemudian ketika terjadi konflik di sana kalau sampai menghancurkan masjid enggak bahwa terjadi penghancuran sebagian dari ornamen masjid itu resiko dari sebuah perang itu resiko dari sebuah perang dan resiko dari suatu pemikiran pemerintah komunis Tiongkok yang ingin melakukan yang disebut sinoisasi Islam kalau disini disebut sebagai Islam Nusantara atau kalau Gustur bilangnya pribumisasi Islam begini apa pula itu maksudnya ambil contoh yang masjid tadi kata pemerintah Tiongkok dan juga kata ulama-ulama Tiongkok yang sepemikiran dengan pemerintah Tiongkok bahwa masjid itu kubahnya tidak melulu harus dibentuk kayak bawang tidak melulu harus kayak bawang kita bisa membentuk masjid kayak kuil tapi itu masjid masjid jaman dulu di Indonesia juga tidak tidak gitu kan masjid jaman macam-macam bentuknya sesuai dengan karakter arsitek lokal nah seperti itu apalagi masjid itu misalnya mendapatkan dana yang lumayan banyak dari negara luar nah dalam konstitusi Tiongkok itu salah satunya juga tidak membolehkan agama apapun disetir oleh kekuatan luar makanya katolik mereka itu pemimpinnya tidak bisa dilantik oleh di Roma itu fatikan yang ada di Roma gak bisa mau bagaimanapun mau memang sistem katolik memang harus diangkat dilantik oleh paus yang ada di Roma Tiongkok gak mau gak boleh tetap harus tunduk kepada peraturan pemerintah nah yang terkhusus Islam tidak boleh mendapat dana yang besar kalau hanya sekian persen sih mungkin gak ada masalah kalau terlalu besar sehingga kemudian mengontrol praktik agama supaya sama dengan ya katakanlah dengan Arab misalnya itu gak boleh makanya kubah-kubah masjid yang dianggap terlalu ke Arab-Arapan itu ya dihancurkan sama mereka tapi bukan berarti tempatnya bukan berarti tempatnya kemudian gak boleh jadi masjid lagi ini kan ada info kemudian tempatnya dijadikan klub malam kemudian dijadikan sebagai toilet dan lain sebagainya itu gak bener ya waduh ini kayaknya terlalu membesar-besarkan dan ngarangnya itu kalau gak tahu orang Tiongkok terlalu kreatif terlalu kreatif tapi memang jualan isu kayak gini kan paling laku persis seperti kombatan-kombatan Uyghur menggunakan isu bahwa Islam ini ditindas oleh rezim komunis untuk mengompori masjid supaya bersimpati terhadap gerakan mereka itu dipakai sampai saat ini ya di Indonesia marak banget itu kan di Indonesia karena ya itu yang murah meriah mas yang murah meriah bayangkan kenapa kombatan-kombatan Uyghur itu tidak pakai isu misalnya waduh kita suku Uyghur ini ditindas oleh pemerintah komunis China kenapa kok bilang kita ini muslim ditindas oleh rezim komunis karena kalau hanya pakai kesukuan isu kesukuan yang bersuku kazaks gimana yang muslim bersuku mongol gimana itu bukan urusan goa kok itu urusan orang Uyghur aja gak mau bersimpasti kan otomatis tapi kalau kita memakai isu keagamaan muslim ditindas oleh partai komunis ya orang-orang akan bersimpati bahkan lintas negara saya selalu analogikan bahwa isu di Uyghur itu kejadiannya ada di Sinjang diberitakan oleh New York Times diberitakan oleh CNN oleh BBC dari Inggris dari Amerika yang ngamuk orang Indonesia mas kita bikin penggalangan dana disini sekalipun organisasinya baru-baru ini sudah dihabisi karena aksi cepat tajir kan iya saya ingat iya cepat tajir jangan-jangan duitnya untuk Uyghur itu kan mereka galang dana untuk Uyghur gimana saya mau tanya aja gimana caranya memasukkan dana ke Tiongkok yang begitu ketat apalagi mau menurut nyaris gak masuk dengan kondisi demikian gimana pertanggung jawaban dana itu sudah tersalur betul-betul kepada orang Uyghur yang ada di Singjang sana menurutmu Nof tersalur gak wah saya dengan kondisi demikian heel yang mustahal heel yang mustahal untuk bisa masuk ke sana kecuali pakai kekuatan-kekuatan dari luar misalnya lewat kalau dulu aku kenapa kita optimis bisa masuk sana karena kita gak punya agenda politik kita gak punya agenda politik kalau kita punya agenda politik lain soal tapi sekalipun punya agenda politik ya buktinya ada salah satu tokoh salah satu partai yang cukup anti terhadap Tiongkok bisa masuk dan gembar-gembor sana sih bahwa di Singjang begitu-begitu ya orangnya aksi cepat tajir juga iya padahal dia kan ke sana ngelihat kenyataan dia ke sana bahwa HP saya diperiksa dan lain sebagainya inilah kalau kita mengkaji Tiongkok itu dengan perspektif Indonesia kalau menurut orang Tiongkok dengan dijaga ketat misalnya orang sholat jumatan di sana ada polisi yang berjaga supaya takut-takut nanti terjadi ada aksi terorisme kalian mau gimana kalau kena bom gimana anda nanti bilang pemerintah gak melindungi tapi giliran dilindungi oleh wah ini nanti kita tidak bebas kita gak bisa ceramah ini itu makanya saya pikir jawaban satir dari pemerintah Tiongkok bilang bahwa kenapa di Tiongkok itu dikenal sebagai surganya CCTV karena bagi orang yang tidak punya keinginan untuk berbuat jahat itu justru akan membuat aman teman saya yang perempuan orang Indonesia keluar malam jam 3 masih aman-aman saja gak ada masalah coba dibesuki keluar malam jam 3 sendirian waduh itu lain soal lagi kan beda dengan orang yang katanya pemerintah Tiongkok punya niat untuk berbuat jahat ada CCTV wah ini ada CCTV di masjid nanti gak bisa ambil kota amal ini saya gitu kan ini yang repot jadi memang serba salah serba salah nah menurutmu bagaimana perkembangan Islam di Tiongkok terus terang mas terus terang Islam itu populasinya hanya bertambah karena keturunan di Tiongkok karena keturunan karena suku minoritas di China itu tidak dikenai program KB satu anak cukup mereka mau brojol 12 mau brojol 30 yang penting mampu untuk membiayai hidup yang makin mahal ya sudah silahkan sekalipun tahun 2017an kalau gak salah memang sudah relatif dilonggarkan sudah boleh punya dua anak gak ada masalah karena di China itu aging society-nya akan makin meninggi banyak lansia jadi produktivitas menurun tapi kalau berkembang lewat cara bahwa agama ini mendapat banyak simpati dari masyarakat Tiongkok enggak enggak karena kenapa saya jadi ingat terhadap ceramahnya imam masjid di Syaman pada waktu itu setelah Jumat dia ceramah yang saya ingat betul dia bilang bahwa kita ini justru mencoreng diri kita sendiri misalnya misalnya kayak orang-orang kombatan Uyghur di Sinjang sana khususnya di Sinjang Selatan oknum-oknum yang mengatasnamakan agama melakukan aksi terorisme melakukan penyerangan membabi buta seperti yang terjadi di Kunmin di Yunan sana pakai burko pakai cadar bawa senjata tajam menebas orang-orang yang ada di stasiun kereta api di Kunmin pada saat itu dan banyak sekali korban kalau kelakuan muslim yang ditujukan kepada masyarakat Tiongkok masih seperti itu saya pikir sulit sekali untuk kebelakang akan ada mu'alaf-mu'alaf baru karena citra kita tercoreng seperti yang dikatakan imam tadi bahwa kita ini mencoreng citra kita sendiri beda dengan Kristen Kristen banyak sekali tubuhnya pesat sekali karena bagi orang Tiongkok Kristen itu dianggap sebagai lambang kemajuan ya mereka melihat Amerika yang begitu maju sekalipun mereka tidak begitu setuju pada sistem demokrasi tapi melihat ekonomi maju teknologinya luar biasa dan kebetulan banyak sekali dari orang-orang Amerika itu menganut Kristen akhirnya mereka menganggap oh ini lambang kemajuan sehingga Kristen itu bagi mereka dianggap sebagai budaya bukan lagi hari raya keagamaan jadi ternyata Tiongkok itu imajinasinya tetap barat juga ya tetap barat barat itu seberapa benci pun mereka ke barat tetap lambang kemajuan masih barat makanya menurut saya mereka itu ingin sekali ekonominya tetap semaju saat ini tapi ingin juga kebebasannya sama seperti orang Amerika persis kayak kita kita ingin maju ekonominya kayak Tiongkok ingin ingin banget saya pikir ingin banget GDP kita penghasilan kita tiap bulan bisa belasan ribu USD misalnya dibandingkan sekarang yang tiga ribuan tapi kita tidak ingin mencontoh sistem politiknya karena kita masih ingin ya bebas lah ngatain presiden bebas lah saling hoksana sini di Tiongkok masih seperti itu makanya karena dianggap sebagai lambang kemajuan Kristen di Tiongkok itu makin besar populasinya sekalipun ya juga ada masalah-masalah yang kita bisa cari sendiri lah yang terjadi di Tiongkok sana nah kalau Islam di Tiongkok bisa menunjukkan sebagai representasi kemajuan keterbukaan dalam berpikir kemajuan dalam teknologi seperti zamannya Islam zaman keemasan dulu ya ada Ibnu siapa itu Ibnu Sina dan kawan-kawan apa filsafatnya maju teknologinya maju pemikirannya terbuka mungkin suatu saat Idul Fitri akan dianggap sebagai representasi budaya seperti Krismas bagi masyarakat Tiongkok saat ini sehingga mereka menanyakan Krismas sekarang gak ada larangan untuk semuanya kalau Idul Fitri kan hanya sebagai aktivitas hari raya keagamaan tidak berterima oleh masyarakat Tiongkok ya itu karena lakul karibah belum ditunjukkan mungkin belum ditunjukkan itu yang membuat orang Tiongkok tidak banyak tertarik tidak banyak tertarik untuk masuk Islam dan mungkin terutama lagi ya Islam kan banyak pantangan tidak boleh makan kaki pendek misalnya kan orang Tiongkok makan itu ya kan terus orang Tiongkok ketika ngumpul masih minum kalau masuk Islam nanti ada batasan-batasan seperti ini ya sulit untuk bisa teribah jadi menurut saya kalaupun nanti akan ada pertambahan populasi muslim di Tiongkok itu lebih disebabkan oleh keturunan tapi muslim tidak dianggap gangguan kan tidak dianggap gangguan tidak dianggap gangguan justru sejak zamannya mau bahkan sekalipun dia belakangan melenceng dia beranggapan bahwa kubu-kubu komunis ini juga mesti menjalin front persatuan dengan kubu-kubu agamis tanpa terkecuali untuk melawan imperialisme nah sebentar waktu kamu 10 tahun lebih di Tiongkok ada gak semacam diskriminasi kamu sebagai seorang muslim atau kesulitan akses tertentu untuk melakukan ibadah oh enggak 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 ada itu enggak ada tapi kalau untuk orang Uyghur karena ya orang Uyghur ya pukul rata orang Tiongkok kan pukul rata seperti tadi bahwa karena nilas titik rusak susu sebelana karena salah satu oknum ya kelompok-kelompok tertentu sering melakukan aksi seperti itu sehingga orang Uyghur dianggap sebagai representasi dari ya kurang beradab yang pengis dan ini juga ber juga berimplikasi terhadap muslim kebanyakan misalnya orang Uyghur ketika mereka mau nginap di hotel masih akan diperiksa sana sih dilihat ya ada diskriminasi tapi itu untuk orang Uyghur tapi untuk orang muslim yang lain katakanlah kamu deh untuk orang muslim yang lain tidak ada masalah tidak coba mungkin dilihat begini ya biasa mereka hanya takjub aja kan tidak seri melihat mungkin begitu takjub aja bukan berarti itu suatu hal yang diskriminatif misalnya kayak orang desa saya tiba-tiba ada bule masuk ya kan dilihatin ya persis itu oke Nov ini udah panjang banget berapa? satu setengah jam? satu setengah jam ini nih terpanjang loh hampir 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 dua jam terakhir banget deh ya Nov menurutmu gimana nih perangi gemuni antara Amerika dengan Tiongkok? saya lihat bakal dimenangkan siapa? pasti kamu jawab menang Tiongkok dong oh enggak belum tentu belum tentu closing deh ini terakhir pertanyaan belum tentu karena Tiongkok itu untuk bisa menyamai kekuatannya dengan Amerika masih perlu jalan perlu waktu yang begitu lama Tiongkok memang sekarang menang secara segi ekonomi betul betul tapi dia tidak menang secara segi soft power siapa ya sekarang yang tertarik dengan budaya Tiongkok misalnya mau pakai cipau baju-baju Sun Yat Sen enggak ada yang tertarik atau berapa banyak sih yang baca media bahasa Mandarin dengan yang membaca media CNN atau membaca New York Times dan lain sebagainya kita lihat dari kutipan-kutipan media lebih banyak mengutip berita-berita dari negara barat soft power Tiongkok masih kalah jauh dibandingkan dengan Korea Selatan dibandingkan apalagi dengan Amerika dan kalau kita punya soft power yang kuat ini yang ditopang juga dengan kekuatan hard powernya ekonominya militernya ya militernya jangan ditanya lagi Amerika punya kapal induk berapa mas Tiongkok baru punya dua kalau enggak salah kan itu masih jauh sekali untuk bisa memenangkan pertarungan hegemoni ini dan yang babak belur Tiongkok itu memang kalah dalam perang wacana babak belur tapi sebetulnya enggak perlu ada yang menang sih karena itu akan menguntungkan banyak negara jangan sampai ada satu yang justru keinginan Tiongkok itu sebenarnya enggak apa-apa Amerika tetap menjadi negara paling besar yang penting ya Tiongkok bisa tetap berdagang dengan enak tanpa hambatan dia biasa bisa cuan sebanyak-banyaknya saya pikir lagi-lagi melihat Tiongkok itu jangan terlalu politis jangan terlalu dibawa ke aspek keamanan bawalah Tiongkok ini sebagai pedagang yakin yakin dan ini yang paling penting yang namanya pedagang memang ada yang nakal itu biasa terakhir banget ini karena saya penasaran sebetulnya apa yang terjadi dengan Jekma ini harus kamu jawab ini Jekma ini diapain sama pemerintah Tiongkok ini Jekma itu dia adalah salah satu korban dalam tanda kutip dari apa yang dicanangkan Xi Jinping yang disebut kongtung Fuji tadi kemakmuran bersama kaya bersama Jekma ini kalau menurut pemerintah Tiongkok dia terlalu banyak monopoli terlalu kaya terlalu kaya dia udah pembayaran secara elektronik Alipay dia punya dia dia punya Alibaba dia punya Lama-lama negara Tiongkok yang dibeli dia dibeli dia oke bagi dia gak apa-apa ini enak tapi yang lain yang rakyat kecil itu mau dapat penghasilan dari mana kalau semuanya di monopoli udahlah pendagangan online yang lain mau bersaing dengan Alibaba gimana mas kita bikin marketplace di Tiongkok seberapa kuat modal pun gak akan bisa menendingi modalnya Jekma jadi itu Jekma sengaja disikat oleh pemerintah disikat diberi peringatan bahwa diberi peringatan atau disikat oh gak disikat diberi peringatan di stop untuk tidak terlalu monopoli bahwa harus ada sebagian dari kekayaannya yang dizakatkan didistribusikan didistribusikan yang mereka disebut cai fenpe di redistribusi 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 khas banget redistribusi bahwa yah kalau cuma anda sendiri yang kaya yang lainnya kan gimana paling tidak kan memang kata Teng Shopping dulu ya gak apa-apa kayak duluan kue memang harus dibikin besar tapi kalau supaya bisa dibagi dibagi tapi jangan kamu makan sendiri dong kita kan juga punya kita pengen sekalipun juga bukan pengen memang seharusnya dibagi seharusnya dibagi dan itu menurut saya baik jadi anda setuju dengan pemerintah Tiongkok dalam konteks perlakuannya terhadap Jagma saya kok suka demokrasi Pancasila yang dibilang bahwa yah kita demokrasi ekonomi dalam artian kita mau minum teh saya minum teh mas Putut mau minum kopi monggo gak apa-apa pilihan sendiri demokrasi ekonomi kita gak pengen demokrasi politik bahwa teh dan kopi kita akan jadikan pilihan yang paling banyak minum kopi yang memilih minum kopi ya anda sekalipun minum teh mau minum teh gak boleh dong anda harus ikut yang minum kopi kalau demokrasi kalau dalam demokrasi politik ya gak boleh seperti itu yang lain juga yang pengen minum teh ayo dong minum teh juga kayak Jekma ya seperti itu yang lain yang juga pengen mengembangkan e-commerce ya kasih lah jangan dimenupoli semua mungkin juga payment systemnya kasih ke perusahaan yang lain yang juga ingin maju kalau semuanya harus pakai Alibaba dan Taupo gimana yang lain saya pikir kayak gitu mas saya pikir kayak gitu saya bisa menangkap poinnya dan saya kira makasih makasih banyak tapi sebetulnya ada kesamaan pemerintah Tiongkok dengan pemerintah Indonesia gimana mas terutama konteksnya ini negara Tiongkok itu kan kapitalisme juga enggak buktinya tadi udah ada itu tapi komunisme jelas tidak juga itu hanya legal formal aja bos dur itu pernah pernah bilang begini Indonesia itu negara yang unik karena kapitalis enggak komunis juga enggak jadi negara yang enggak enggak negara yang bitah berarti dalam bahasa Gus Tiongkok bukan enggak tapi bukan yang bukan sosialisme bukan sosialisme bukan jadi negara negara yang bukan tapi kita menikmati itu kok oh iya justru yang 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 in between itu yang mungkin yang enak kok mas saya pun belakangan juga menikmati tinggal di Indonesia kok oh iya enak di Indonesia kalau di Tiongkok mungkin orangnya karena mengejar materi terus-menerus enggak ada kesempatan untuk ngobrol minum kopi ya kan kalau di Indonesia masih punya kesempatan kayak gitu sekalipun memang ekonomi jadi terkorbankan ya ini sekarang tinggal cari perimbangan aja yang bukan-bukan aja ya mas ya oke teman-teman ini obrolan podcast terpanjang dan terima kasih sekali lagi Novi yang sudah datang jauh-jauh dari sumber Malang Situ Blondo sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya makasih banyak makasih apa makasih terima kasih